Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara-saudara mahasiswa Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang Intermediate filament Intermediate filament ini Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya Adalah salah satu Jenis sitoskeleton Yang diameternya Lebih Besar dari Mikrofilamen Dan lebih Tebal diameternya Dari mikrotubuh Mungkin karena itu Dia disebut dengan Intermediate filament Dari tabel ini Anda bisa melihat Bahwa Paling tidak ada Empat tipe Intermediate filament Yang pertama adalah Tipe nuklir Kedua Fimentin light Ketiga epitelial Dan tipe yang terakhir adalah Tipe aksonal Tipe nuklir Tipe nuklir sendiri Memiliki Tiga jenis komponen Polipeptida Ada lamin A Lamin B Dan lamin C Lamin ini bisa ditemukan pada Sisi dalam membran inti Dia membentuk struktur yang disebut dengan nuklir lamina Jadi Jadi Dia berfungsi Menopang sisi dalam Lamin Sisi dalam Selaput inti itu Ya Oke Yang kedua adalah Fimentin light Fimentin light sendiri Adalah Memiliki Beberapa komponen Polipeptida Ada yang Disebut Fimentin Fimentin Misalnya banyak ditemukan Pada Sel-sel yang berkembang Dari mesenkim Kemudian Yang Komponen Polipeptida Yang lain adalah Desmin Ditemukan pada Sel-sel otak Glial Fibrillary Acidic protein Itu ditemukan pada Sel-sel gelia Nah Sel-sel gelia ini adalah Sel-sel yang berfungsi Mendukung Fungsi Dari neuron Misalnya Astrosid Sel swan Oligodendrosid Dan seterusnya Kemudian Tipe Yang Komponen Polipeptida Yang lain Yang menyusun Fimentin light ini adalah Periferin Periferin Ditemukan pada Sejumlah neuron Tipe Intermediate filament Yang ketiga adalah Epithelial Epithelial sendiri Komponen Polipeptidanya Ada yang Asidik Ini termasuk Tipe Keratin 1 Dan Yang Netral Atau basah Ini termasuk Tipe Keratin 2 Ini Tipe Epithelial ini Ditemukan pada Sel-sel epithel Termasuk Turunan-turunannya Turunan-turunan Epithel Rambut Kuku Kelenjar Dan seterusnya Kemudian Tipe Intermediate filament Yang keempat Adalah Tipe Aksonal Tipe aksonal ini Komponen Polipeptidanya Adalah Neurofilament Protein Ada Tiga jenis Neurofilament Protein Yang menjadi Komponen Polipeptidanya Dari Tipe Intermediate filament Yang pertama Adalah NFL Kemudian Yang M Dan yang ketiga NFH Ditemukan Pada Neuron Nah Slide berikut ini Lebih Menggambarkan Secara Detail Filamen-filamen Intermediate Ini Anda misalnya Kalau lihat pada Kolom kedua Itu digambarkan Intermediate filament Itu Berapa Beratnya Kemudian Di kolom berikutnya Itu dia berupa Homopolymer Atau Heteropolymer Nah Slide ini Menggambarkan Bahwa Sesungguhnya Intermediate filament Itu Ditemukan Pada Hampir Seluruh Jenis Sel Hewan Hampir Seluruh Jenis Sel Hewan Memiliki Intermediate Filamen Tapi Intermediate Filamen Tidak Ditemukan Pada Sal-sal Tumbuhan Dan Sal-sal Jamur Intermediate Filamen Juga Tidak Berperan Di Dalam Motilitas Sal Jadi Dia Hanya Berfungsi Sebagai Penopang Saja Memberi Kekuatan Pada Sal Tempat Dia Berada Nah Yang Lain Lagi Sifat Dari Intermediate Filamen Dia Sangat Stabil Sangat Stabil Artinya Tidak Gampang Berubah Jadi Kalau Sudah Terbentuk Dia Tidak Gampang Terurai Anda Lihat Misalnya Pada Kuku Rambut Kalau Anda Menanam Kuku Atau Rambut Di Dalam Tanah Itu Butuh Waktu Yang Sangat Lama Yang Bisa Membuat Dia Untuk Hancur Artinya Intermediate Filamen Ini Sangat Stabil Intermediate Filamen Seperti yang Ditunjukkan Pada Slide Ini Unit Dasarnya Itu Adalah Tetramer Ini Tetramer Nanti Kalau Ada 8 Tetramer Yang Ketemu Dia Akan Membentuk Struktur Yang Seperti Nanti 8 Tetramer Akan Sambung Menyambung Menjadi Struktur Intermediate Filamen Yang Panjang Itu Kurang Lebih Seperti Bayangannya Intermediate Filamen Nah Slat Ini Adalah Hasil Percobaan Ketika Intermediate Filamen Yang Diberi Tanda Khusus Diberi Tanda Khusus Diberi Penanda Diberi Biotin Jadi Keratin Keratin Itu Salah Satu Jenis Intermediate Filamen Yang Bisa Ditemukan Pada Rambut Dan Kuku Keratinnya Diberi Penanda Berupa Biotin Ini 20 Menit Setelah Injeksi Keratinnya Masih Tersebar Tersebar Di Hampir Seluruh Bagian Yang Diamati Tapi Kalau Kemudian Diberi Waktu Maka Kemudian Keratin Keratinnya Menyus Sendiri Membentuk Struktur Yang Panjang Seperti Ini Ini Empat Jam Setelah Setelah Percobaan Keratin Yang Tadinya Masih Berupa Butiran Butiran Itu akan Menyusun Diri Menjadi Struktur Yang Berupa Lembaran Seperti Ini Oke Memang Kemudian Untuk Menyusun Subunit Subunit Intermediate Filamen Menjadi Struktur Yang Panjang Itu Tidak Diperlukan Energi Baik Berupa Hidrolisis ATP Maupun Berupa GTP Sehingga Kemudian Proses Penyusunannya Menjadi Lebih Gampang Beda Dengan Yang Anda Lihat Misalnya Pada Proses Perakitan Globular Aktin Menjadi Filamen Aktin Itu Dibutuhkan ATP Tapi Untuk Intermediate Filamen Itu Tidak 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 Dibutuhkan Energi Tidak Dibutuhkan Energi Jadi Sangat Gampang Proses Perakitan Nah Slide Ini Cerita Tentang Salah Satu Intermediate Filamen Di Dalam Proses Pembentukan Tautan Sal Pembentukan Tautan Sal Anda Lihat Misalnya Ini Adalah Filamen Intermediate Jenis Keratin Yang Merentang Sal Sel Epitel Tempat Dia Berada Dan Terlibat Di dalam Proses Pembentukan Tautan Sel Ini Misalnya Dismosom Itu Ikut Diperankan Oleh Filamen Intermediate Ini Bahkan Pada Proses Pembentukan Tautan Antara Sel Sel Epitel Dengan Lamina Basal Tempat Dia Bertumbu Itu Dibutuhkan Peran Dari Keratin Ini Kalau Keratin Ini Misalnya Mengalami Kelainan Misalnya Bentuknya Cacat Maka Kemudian Ikatan Antara Epitel Dengan Lamina Basal Yang Ada Di Bawah Itu Akan Gampang Lepas Akan Gampang Lepas Oke